Kita, Tagana, membuat ide supaya ibu-ibu pengungsi di sini, para penyintas, bisa berkreasi. Kita ciptakan dapur kreasi mulai hari minggu. Dapur kreasi ini dibuat supaya ibu-ibu bisa memunculkan ide-ide, biar mereka tidak jenuh berada di dalam tenda, jadi ada kegiatan yang dikerjakan selama di pengungsian ini. Jadi ibu-ibu bisa memasak di dapur kreasi ini, bisa membuat semacam olahan apa yang nantinya bisa dijual. Jadi untuk bahan baku, kita mencari donatur. Jadi untuk kedepannya, kita akan koordinasi dengan PEMCAP setempat, dan dinas kooperasi bisa mensupport kegiatan dapur kreasi ini. Jadi alat-alat di dapur kreasi ini disuplainya dari Kementerian Sosial. Ini kegiatannya kita sekarang pelatihan membuat krepek pisang di dapur kreasi sel terponusi di penanggal. Sangat antusias ya emas, karena kita juga saling sharing untuk resep-resepnya, ada yang berbeda, terus rasa-rasa, cara-caranya juga berbeda. Jadi antara tagana dan masyarakat penyipas ini kita juga berkolaborasi sambil mengajari tata caranya juga. Kali ini kita akan mengkreasikan dapur kreasi ini, bumbu sambal pecel khas tagana Kabupaten Kediri. Sambal pecel itu dikreasikan dalam bentuk apapun enak. Kita pakai sayur enak, kita pakai lau enak, seperti itu. Jadi nasi pakai sambal pecel saja sudah enak. Untuk bahan sebenarnya gampang untuk dapetinnya, hanya kacang tanah, asam jawa, kencur, bawang, daun jeruk, seperti itu. Jadi, dan lombok ya, jadi bahan-bahan itu enak, tidak ribet dalam mencarinya di pasar, di setiap pasar tadi, di Sona, pasar modern, ada semua untuk bahan-bahan. Senang bisa mendapatkan ilmu untuk kedepannya bisa usaha jualan pecel. Senang sih, ada kegiatan, jadi gak bosan di dalam tenda, cuma main HP sama tidur-tidur aja gitu. Apa yang didapat, Mak? Ya, banyak pengalaman yang belum tahu, yang ditahu. Siaranya bikin tumbuh pecel ini, bikin kerepek pisang. Ini nanti mau dibikinkan itu, display di depan. Nanti kalau ada pengunjung, relawan-relawan dari luar kan, bisa beli buat oleh-oleh pelanggan. Jadi, setiap tenda yang dijual itu tidak sama, berbeda-beda menu. Jadi, dari tenda 1 sampai tenda 11, nanti berbeda menu yang dijual. Jadi, untuk hasil penjualan, sepenuhnya kan kita kasihkan kepada ibu-ibu penyintas. Jadi, memang untuk income ibu-ibu penyintas selama ada di sini. Jadi, mereka tidak hanya menunggu donatur. Jadi, mereka juga, kita membangkit jiwa usahanya mereka, supaya mereka juga bisa berkarya dan mendapatkan hasil. Harapan kami, selama ibu-ibu penyintas di sini, kita berikan pelatihan selama ini di dapur kreasi. Kedepannya, ibu-ibu bisa mandiri. Nanti, setelah berada di Huntara, ibu-ibu bisa terus berjualan. Jadi, ilmu apa yang selama ini didapatkan di sini, bisa diteruskan. Sampai nanti ibu-ibu sudah tidak mengungsi di sini lagi, sudah pindah ke Huntara. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bunga Menteri Sosial atas perhatiannya kepada kami, para pemerintah Bunga Semeru. Dan pelatihan dari Takana untuk kemandirian kami, agar kami tidak tergantung kepada orang lain. Jangan lupa untuk kelelasi! Hancur! Terima kasih telah menonton!